disini bahannya bahan-bahan utamanya aku menggunakan dua buah bengkuang disini karena ukuran-ukuran bengkuangnya kecil jadi aku menggunakan dua buah bengkuang ya aku kupas terlebih dahulu bengkuangnya jadi kandungan air dalam bengkuang memiliki unsur antiplamasi yang dapat membantu melembabkan kulit wajah terutama bagi kamu yang memiliki jenis kulit wajah kering selain itu kulit wajah pun menjadi lebih segar jika kamu menggunakan masker dari bahan bengkuang secara rutin nah ini sudah selesai aku kupas aku mau cuci bersih terlebih dahulu setelah selesai aku cuci bersih ini aku haluskan dengan cara diparut kalau kalian mau lebih praktis dan instan bisa kita di blender ya selamat menikmati nah setelah selesai diparut ini aku saring terlebih dahulu untuk diambil airnya ya nah disaring seperti ini selamat menikmati selamat menikmati nah setelah selesai disaring seperti ini ini airnya aku diamkan 30-1 jam sampai ada endapan pati ya nah setelah 30-1 jam ini patinya sudah kelihatan jadi aku buang airnya tapi buang airnya itu pelan-pelan ya jangan sampai patinya ikut terbuang nah itu patinya putih-putih sudah kelihatan nah disini aku tambahkan perair perasan jeruk nipis kalau kalian tidak punya jeruk nipis bisa menggunakan jeruk lemon atau jeruk peras ya nah jadi manfaat jeruk nipis ini mencegah tanda penuaan mengecilkan pori-pori mencerahkan kulit menyamarkan noda hitam membersihkan sel kulit mati mengobati jarawat ya nah ini aku aduk-aduk hingga tercampur sempurna jika sudah tercampur sempurna ini sudah bisa diaplikasikan ke wajah kalian ya nah sebelum diaplikasikan ke wajah kalian pastikan wajah kalian sudah dibersihkan terlebih dahulu menggunakan cleanser atau facial pom ini bisa diaplikasikan ke wajah leher dan tangan atau bagian yang mau kalian cerahkan ya bagian-bagian kulit gelap bisa ya menggunakan masker ini setelah diaplikasikan ke wajah kalian diamkan 30 menit lalu cuci bersih menggunakan air hangat untuk mendapatkan hasil yang maksimal lakukan hal ini 2-3 kali dalam seminggu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati